Salam jurnalisme untuk seluruh sivitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Sumatera Barat. Dan jembat saya sedang dilaksanakannya orasi dalam Aksi Nasional Bebaskan Uyghur Berislam. Aksi Nasional Bebaskan Uyghur Berislam telah dilaksanakan pada Jumat 21 Desember 2018. Aksi ini dilaksanakan dengan putih mulai dari Majidul, Iman, Kasaraya, dan berakhir dekantor Gubernur Sumatera Barat. Dan sekaligus menjadi titik kumpul dan titik orasi pada Aksi Kali ini. Aksi Nasional ini diikuti oleh berbagai kawasan, mulai dari mahasiswa, relawan, masyarakat sipil, hingga LJNL. Selain itu, peserta Aksi Atas Nama Masyarakat Perluangan Indonesia menyatakan beberapa pernyataan sikap. Di antaranya yaitu, mengutuk kekerasan yang terjadi atas muslim Uyghur oleh otoritas pemerintah Republik Kaisi Tiongkok. Meminta kepada pemerintah Republik Kaisi Tiongkok agar segera menghentikan keselesaan dalam bentuk apapun atas muslim Uyghur dan atas alasan apapun karena bertetangan dengan hak asasi manusia. Meminta PBB, khususnya Dewan HAM, agar membentuk pencari fakta atas kekerasan yang terjadi atas muslim Uyghur. Meminta pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas atas nama hak asasi manusia dan atas nama konstitusi Indonesia yang menghormati hak kemerdekaan mereka menjalankan agama. Serta, jika segala upaya diplomatik ingin tidak membuahkan hasil, maka Duta Besar Republik Kaisi Tiongkok tidak layak ada di negeri yang berada di. Dari pusat, dari pusat, sedang melacak jalur arah sana. Sekarang yang kita selamatkan dulu adalah pemerintah yang ada di sekitar Cina itu. Yang ada pemerintah yang dihujur di sana. Kemudian kita akan mencoba untuk masuk ke dalam melalui lembaga kemanusiaan. Kemudian ACT-MRI akan menggerak insal-mari. So Allah, nanti dekat kita akan menyalurkan jika bisa nanti dipersidikasi oleh pemerintahan Cina dan Tunggkok. Sekarang sudah terkumpul untuk sebuah tawaran sekitar 200 juta. Pemerintah negara-negara di dunia sekaligus BPP itu mengecam aksi ini, lalu membebaskan musim kur untuk keperkiakinan menurut agama yang masing-masing. Semoga pemerintah bisa segera dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang telah disuarakan pada aksi hari ini. Dan semoga saudara-saudara kita di Uyghur bisa segera mendapatkan hak-haknya dalam beragama. Dari Padang, Sumatera Barat, Fajar, Suci, dan Sukma Hayati melaporkan untuk Genta Andalas.